Di vlog ini kalian akan ngeliat betapa indahnya citaan Tuhan. Di Kanada kita akan pergi dari hiruk piku keramaian kota dan melipir ke countryside. Selamat menikmati keindahan alam Kanada. Jadi nih ya, abis 5 hari liburan di LA yang kota besar gitu, kita sekeluarga mau melipir dulu ke Kanada. Tepatnya di Banff, kayak desa terpencil gitu yang masih bagus banget kualitas alamnya. Penerbangan dari Los Angeles, California ke Calgary, Kanada itu makan waktu cuma 3 jam. Oke, sekarang kita sedang di Calgary, Kanada. Jadi kita itu nyampainya tuh semalam itu malam banget, sekitar jam 11 malam ya. Bisa bersama Daniel, Daniel sendirian 2 jam lebih lama dari kita. Nah, pagi ini anak-anak sama Tiffany lagi di hotel, mereka lagi sarapan. Kita ke airport lagi balik karena kita mau nyari sewa mobil. Semoga ada ya, karena kemarin kita udah nyari online, tapi susah banget nyari mobil yang gede, adanya mobil yang kecil-kecil gitu. Jadi kita mau nyari langsung, siapa tau ada mobil yang gak ada di aplikasinya. Let's go! Yay, akhirnya kita jadi juga ke Kanada. Tapi sebelum kita ke Kanada, kita nyempetin dulu ke Museum Peterson, yang harusnya itu kita datengin itu kemarinnya. Pas nyari pasport. Tapi gak apa-apa, karena kita pesawatnya sore, siangnya kita kesana dulu. Gue sih happy banget ya disana. Menurut kamu, Mbak Im, happy gak? Ya, yang happy sama Mbak Im mungkin ya. Kalau aku sih... Itu musim tiga lantai sih ya, mobil semua tolong. Gue udah gak tau mau ngapain. Justru itu. Aduh, untung ada McQueen disitu, jadi Mbak Im tuh happy banget. Justru itu. Itu dia, itu dia Im. Ini hari ini, hari ini, hari ini, Mbak Im. Im, mana Im? Siapa? Wah... Siapa ini? Mbak Im, kok, kok. Mau, Mbak Top? Wah, keren banget, Im. Boleh ngebutnya di Mbak Im. Disin. Sirkuit, kalau di Jalan Dayang, lo boleh ngebut ya? Iya. Ayo ya. Kita menuju ke tempat rental mobil untuk mencari penyewaan mobil. Ini yang berangkat gue dan Daniel doang nih. Tipang dan yang lain, anak-anak, mereka cari makan di sekitaran hotel. Setelah sampai di tempat penyewaan mobil, ternyata antrian itu panjang banget. Dan sayangnya ketika coba datang ke beberapa rental, kita gak kebagian mobil yang sesuai dengan yang kita cari. Sisanya tuh kayak mobil-mobil kecil gitu loh. Buat nyari mobil yang seven-seater itu susah banget ternyata. Ada nonton Liga Champions siang-siang. Akhirnya, setelah antri berjam-jam dari semua vendor, dapet juga di budget. Hai, Sir. Ini mobilnya, kita pasang dulu karset. Iya deh, terlihat lebaran. Ini baru mobil. Baru mobil Amerika. Kita sekarang lagi kebingungan karena ini mobil gede bodinya doang nih. Agasinya cuma muat satu. Kalah sama audisi kita kemarin. Masih ada dua. Masih ada banyak, tas-tas dan lain-lain. Ini aja gak mau, gak bisa tutup. Apa mau bilang sama yang kita balik lagi, bilang kalau kita ganti jadi audisi. Nah, setelah dapet mobilnya, gue dan Daniel ke hotel untuk menjemput Tipang dan anak-anak. Ini lumayan tricky karena mobilnya kelihatan gede banget tapi ternyata sempit. Akhirnya kopernya kita sumpulin-sumpulin tuh. Itu gara-gara kena itu gak bisa. Udah. Ners, Teddy. Gituin satu. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Ada ininya. Gak bisa, gak bisa. Gak muat, gak muat, gak muat. Tangan orang. Tarik, Sir. Bisa-bisa, ini bisa. Nih, bisa nih. Nah, kan? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aman semua ya. Aman. Pasukan di belakang aman. Let's go, hari ini juga cerah. Let's go! Perjalanan dari Calgari ke Banff itu sekitar 1,5 jam. Dan pemandangannya, kalian lihat sendiri deh. Ini sayangnya bayi mereka tidur lagi. Baik banget di sini. Ada yang bersihin kacanya gitu, dipom bensin. Nah, Banff ini kayak National Park-nya. Jadi pemerintah sana tuh sangat amat menjaga Taman Nasional ini. Nah, buat masuk ke dalam sana itu, kita tuh kayak bayar dulu. Kayak apa ya? Semacam pajak retribusi kali ya, kalau di sini tuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai setelah 1 jam nyetir plus, ya, 1,5 jam lah total-totalnya kita berhenti tadi. Total 2 jam, loh. Masukin koper setengah jam. Berhenti 15 menit, nyetir 1 jam. Ini sekarang kita udah di Banff di Hidden Ridge ya. Dan akhirnya sampai juga kita di penginipan kita. Ini tuh tempatnya seru banget. Alamnya masih kejaga. Terus benar-benar di tengah hutan. Hai Meka, wah seru banget. Eh ini di bawah apa? Di bawah kamar 2. Terus ada entertainment dulunya. Terus tadi orang-orang bilang, kita kasih Nintendo Wii di bawah. Oh ya? Kalau mau ambil di bawah. Ini ruang makannya. Eh, kok dapet boneka? Ih, kok dapet boneka? Ini ruang TV. Oh, itu ada penghangatnya. Penginapan kita kali ini di resort gitu. Bagus banget. Ini ada kayak satu rumah gitu. Kamarnya ada banyak. Kita jadi masing-masing di kamar berdua. Dan ada kayak ruang game gitu di basement bawahnya. Cakep deh. Ada Nintendo Wii. Ada foosball. Ada segala macem. Masa seru nih. Nah, abis beres-beres kita semua cari makan. Kecuali Arief karena dia tuh tepar banget. Abis nyetir juga. Kita ke downtown Banff untuk cari makan dan explore dikit gitu. Aku suka banget sama suasana kotanya. Karena ini tuh kayak kota tua yang unik banget. Terus kayak disana nih, liat deh. Itu ada strip food gitu. Kayaknya warung-warung tenda juga. Terus disini, disana gunung. Disana gunung. Disana gunung. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. OPJ dong. Terus disini areanya tuh gak ada mobil sama sekali. Jadi, yaudah. Anak-anak. Ya Allah, jangan begini amat juga kali. Dan cuacanya ternyata gak dingin. Enak. Nah, lebih enak dari LA kemarin ya? Kok? Iya, ini adem. Tapi mataharinya pas. Silih doang tuh. Gak ada angin dikipis-pois-pois. Tapi gak dingin. Liat deh, kita beli ini. Yang di Apple. Apple. Apple yang di... Mau fashion. Apple-Apple apa yang jutek? Apple lu, liat-liat. Nah, seperti biasa. Kalau misalnya lagi kayak gini tuh kita milihnya restoran Asia gitu. Nah, kali ini kita nyoba restoran Jepang. Namanya Chahya. Dan ini overall enak banget. Sambil nunggu Mbak Imeka selesai makan, gue memutuskan untuk pergi ke store Harley Davidson. Keliatannya sih ini aksesorisnya lebih lengkap dari yang kemarin di LA ya? Terus ada yang gini-ginian nih. Yang 120 tahun anniversary. Gak lama tipang dan yang lain nyusul. Disini gue masih liat-liat beberapa barang untuk gue dan Mbak Im juga. Disini tadi, Saiznya bukan medium. Mediana. Mediana. Bahasa ini, Canadian. Honduras. Honduras. Kayaknya yang ini bagus deh. Bagus, Bang. Ada sayapnya gitu, lo bisa terbang. Merchandisenya banyak banget ya? Iya. Ini sebenernya buat di ruangan aku bagus ya. Domino ya? Apaan juga? Domino. Pakai nih ya buat main. Pake ya di kantor gue. Siap gak, siap gak taruh balikinnya. Gak, gak pake. Pakai, pakai. Buat patinan bisa. Gak cukup. Store-nya lebih lengkap nih daripada store Harley Davidson yang di Los Angeles. Gue beli beberapa baju, sarung pangan, sama apa ya banyak deh. Terus kita langsung ke lake Mine Wonka. Dan disitu tuh kita emang udah dinyat mau piknik. Ini tuh dari downtown Banfi tuh sekitar 30 menitan. Oke, sekarang kita sampai di lake. Apaan lagi? Mine Wonka. Jadi kita udah bakalan piknik. Ini tadi udah belanja di Iga. Jadi disini minimarketnya namanya Iga. Disini tuh ternyata enak banget, seru banget. Jadi minimarket tadi ya. Ternyata tuh isinya frozen food. Gitu-gitu banyak banget. Jadi makanan sajinya tuh gampang dan murah. Tapi sayang banget begitu kita sampai sini. Baimnya kan tinggi. Tapi kayaknya nanti bisa lah. Kita kan pasti 2-3 jam kan. Tadinya tuh kita pengen beli pizza coklat. Tapi tipang marah-marah tadi. Ya anaknya. Coba. Anaknya lagi ngamuk-ngamuk. Banding-banding diri di lantai begini-gini. Terus dia mau beli pizza coklat siapain gak ngamuk coba. Maksudnya pizza coklatnya buat cemilan kita di sini. Betul gak Nil? Betul gak Nil? Gue pizza coklatnya tuh dibuat dulu. Gitu loh. Emang dibuat dulu? Iya. Tanya deh Nil. Soalnya tadi diburu-buruin. Diburu-buruin sama dia. Terus pas ditanya mau kemana. Dia gak tau juga diburu-buruin sama kemana. Aku mau kesini. Gagaran lagi WT aja. Aku bilang tau. Aku tau. Gue ngerekam aja. Gue udah terbayang-bayang pizza coklat tadi nih. Aku kesel banget anaknya-anak lebih mementingin pizza coklat tuh gimana sih. Kan buat aku. Buat kita sama-sama. Aku mau mementingkan kepentingan bersama. Kasihnya. Gue bilang juga di weather tuh jam 4 jam 5 kemungkinan hujan. Kan kemungkinan. Cuman Allah yang menentukan hujan atau tidak. Lihat deh lake-nya udah kelihatan. Wow. Yaelah. Ini di BSD juga ada. Emang ada BSD gini Bang? Apa? Lake-lake gini ada? Ada. Lake apa? Namanya Cisadane. Cisadane. Yang ada telur gulung ya. Sini Bang gak ada telur gulung. Terlihat danaunya tuh. Beuh. Caruh kapal yuk. Kegu anak-anak bangun. Sudah udah mau hujan di weather jam 5 kemungkinan. Dia gak temen lihat-lihat begini. Udah bener. Tadi ada pizza coklat. Ada Patagonia. Ada Patagonia. Isu belanja kita. Malah dia ajak ke dana. Kita mau mulai piknik guys. Ini tadi belanjaan di Iga. Donutnya enak-enak banget. Ini muffinnya juga enak banget loh. Tadi kan aku suruh bayi Im cobain. Im cobain donutnya enak banget. Ini juga cake-nya enak. Terus gue gak percaya kan. Begitu makan milet-milet enak banget. Astaga enak banget. Jadi gak masalah ya gak beli pizza coklat? Gak tapi kalau ada pizza coklat. Ini cuma 6 dolar dapet 6. Uang bisa dicari Pak. Bisa coklat. Bisa coklatnya mahal. Bikin dulu. Kita nungguin dulu lah ya Allah. Jadi tadi tuh baru bilang ke Daniel Niel. Kita harus beli bear spray. Enggak lah. Amen kah? Kita tuh gak ke daerah yang hiking-hiking gitu. Enggak butuh bear spray. Mbak Tim. Tiba-tiba jalan balik. Jangan balik ada yang nyeprang di depan kita. Jalan balik ada yang nyeprang. Hari kedua di Kanada selesai. Anak-anak masih enjoy di Kanada. Karena kayaknya cuaca di sini tuh cocok deh sama mereka. Nah besok kita akan ke lake lain untuk piknik lagi. Oke hari ini kita mau piknik ke Mourin Lake. Kita berangkat dari rumah itu jam 8 pagi. Dari jam 7 tuh udah pada siap-siap tadi. Daniel udah keluar duluan buat beli sarapan. Karena kita akan naik shuttle bus itu jam 9.15 ya. Iya. Sementara dari resort kita ke tempat busnya itu sekitar 40 menit. Nah jadi tadinya itu sebenarnya boleh bawa mobil tuh ke danaunya yang itu. Cuma karena itu viral terus rame banget. Akhirnya sama pemerintah sini. Dilaranglah kendaraan masuk dan diganti boleh kesana itu cuman kalau pake shuttle. Oke sekarang kita. Terus shuttle-nya harus ini bang. Harus reserve dulu. Oh iya. Shuttle-nya harus reserve dulu karena dia ngebatasin banget pengunjungnya. Nah kita itu kemarin beli yang jam 9 ya. Iya 9.15. Berapa harga tiketnya kemarin? 25 dolar Kanada satu orang. Satu orang 25 dolar Kanada berarti sekitar 300 ribu lah satu orang. Oke. Sampai ketemu di shuttle. Kejauh banget nih jalanan yang ini gak boleh lebih dari 30 km per jam. Jalanannya gede, kosong. Terus liat orang pelan banget semuanya gak ada ngebut. Kayaknya mungkin takut ada ini bang. Hewan ini. Binatang tiba-tiba nyebrang ya. Berapa lama dari sini nanti ke Morinley? Bener bagus jawabannya. Berapa lama? 30 men. Bener gitu. Bener gak beberapa lama. Oke, kita udah sampe di Morinley. Wow. Dan hari ini tengget cerah. Cerah banget. Kita mau naikkan. Ada dua program. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak kenapa-kenapa. Ini pengalaman pertama kali. Baim dan Bapak naikkan. Beneran ya, menurut gue like Morinley ini sebagus itu, se worth it itu buat didatengin. Karena beneran jarang ngeliat view yang kayak gini. Warna airnya tuh hijau. Nya hijau yang manjain banget di mata. Gak usah pakai filter juga kayak udah bagus banget. Pancing mania. Mantah. Baim gimana tadi? Seru gak naik kanannya? Baim nangis tadi. Karena cananya basah. Karena cananya basah ya? Oh, dede juga. Celenanya basah ya? Si Baim. Tadi kan dia teriak sakit, sakit. Kira apaan ya? Ternyata gara-gara basah. Terus dia bilangnya sakit, sakit. Ternyata celananya basah. Ternyata celananya basah. Ternyata bilangnya sakit. Mereka kayaknya kelaparan juga deh. Mereka kan mau sarapan ya. Begitu makan tuh udah happy lagi. Tapi Baim suka gak? Kasih tau sama Daniel. Suka. Suka? Kalau diajak lagi mau gak? Enggak. Ternyata bayi cukup sekali aja. Yang penting udah nyoba ya. Nanti kalau bayi udah lebih besar kita coba lagi ya. Nanti bayi yang dayung ya. Nanti bayi yang dayung kalau udah besar ya. Oke. 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 Kita udah selesai. Coba yang penyelan. Tuh liat deh. Untung aja kita datangnya pagi kan. Parah kalau misalnya makin siang tuh makin ini nih. Makin rame, makin ngantri. Ini langsung aja yang pakai baju abu-abu. Tadi kayak bang udah lah nanti aja lah. Nanti aja lah. Pagi banget. Eh kita tuh yang danau utama yang paling keren tuh bukan yang ini ya. Ini sama Lois. Ini sama Lois. Dua ini. Mirip. Mirip. Tapi. Serupa tapi tak sama gitu. Kalau mirip apa esensinya kita kesana lagi. Nah udah lah. Lu gak usah ikut aku. Lu gue tinggal di downtown aja bang ya. Tapi ditinggal di downtown gak mau. Ditinggal di vila juga gak mau. Serba salah emang. Kemarin tuh dia jompo ya Niel. Dia bilang. Udah deh gue tidur dulu. Tidur dulu. Tapi kita gak ada yang boleh pergi. Iya gue bilang. Ganji aja jangan ninggalin. Gue bilang yaudah bang. Kalau lo tidur gue mau ke downtown deh. Gue mau jalan-jalan. Ya jangan gitu dong. Ya gimana. Jompo tapi foto. Gimana? Ya udah akhirnya gue ikutan tidur. Seperti biasa. Hari ini ditutup dengan pergi ke playground. Buat ginengin bocil-bocil. Hari ini kita mau ke Lake Louise. Lake Louise ini mirip sama Lake yang kemarin. Tapi harusnya sih lebih bagus ya. Karena ini yang paling terkenal. Bagusan mau rain tapi. Oh bagusan mau rain? Sebenernya iya. Kalau orang rekomendasinya tuh keluh dulu baru kemurein. Oke. Karena takutnya nanti. Ke Jopang. Oh oke oke oke. Nah hari ini kita ada senjata tambahan nih. Nih nih nih. Kita beli ini nih. Akhirnya kita beli bear spray. Jadi kan ini kemarin kita ketemu beruang tuh random di tengah jalan. Nah malemnya pas sampai di kamar. Gue sama tipe ngeliat-ngeliatin video orang ketemu beruang di TikTok. Kalau orang mau beruang gak mulai lari harus diem ya. Kita mana bisa nih. Daniel. Eh Daniel. Si Baim aja bilang kalau ketemu beruang pengen lulus-lulus katanya. Dikira kucing kali. Jadi kayaknya sangat berbahaya ya. Ini kalau ketemu beruang lagi. Itu juga di video TikTok. Orang disini bisa ketemu tiba-tiba di parkiran mobil, di depan kamar, di random banget. Karena liat nih. Ini kan di sekeliling kita masih hutan-hutan gitu. Jadi beruang itu. Itu juga ada yang nyetir. Beruang madu. Jadi sebenarnya beruang itu bisa muncul dimana aja kan. Nah yaudah akhirnya kita beli ini. Semoga aman. Dan kita perjalanannya berapa lama ini? 30 menit lagi. 30 menit lagi. Terus kita naik shuttle lagi. Kita di tempat yang sama kayak. Oh sama persis. Sama persis. Terus kita naik shuttle lagi sekitar 30 menit lagi. Sampai di leg boys. Nah gue masih ngantuk nih. Ternyata yang ke leg boys. Shuttle-nya lebih kecil. Ticket-nya lebih deket. Ticket-nya juga lebih murah yang ini. Ticket-nya lebih murah. Terus kita cuma mau remake 75-200 orang. Yang ini cuma 15-200. Terus isinya kursinya juga cuma dikit. Nah kalau di leg moran itu warna airnya biru. Leg boys ini warnanya tuh kayak ijo toska gitu. Tetep bagus sih. Tapi kalau menurut gue lain kali kalau kalian mau dateng ke sini. Datengnya ke leg boys dulu baru ke leg moran. Supaya gak terjadi kejomplangan gitu. Jadi tetep melihatnya tuh indah-indah gitu. Papi disini anak gue tantrum. Bener-bener tantrum banget Baim. Jadi Baim itu mungkin bosan ya. Karena udah 3 hari berturut-turut. Pemandangan kita tuh danau terus. Tapi kasian sih. Dia kan pasti pengennya yang fun. Yang kayak main playground. Yang naik slide. Yang seru-seru gitu lah. Jadi itu sedih mengerti kenapa Baim itu merasa bosan. Karena dia pasti belum bisa menikmati sinery kayak gini. Oke. Baim sedih dah di hotel ya. Tanya Om Daniel. Om Daniel disini bisa ketemu bidatang macam-macam kan? Macam-macam ada banyak. Papai, ada bebek. Terus disini mungkin bisa mancing juga. Baim pernah mancing gak? Udah pernah mancing belum? Mau coba mancing gak? Baim mau coba mancing yuk. Kita tanya yuk bisa mancing gak disini. Capek sendiri deh. Biarin dia tantrum sampe nangisnya. Sampe keluar semua emosinya. Udah deh. Tips dari gue. Kalau misalnya kalian suka pemandangan alam yang bagus. Asri dan semuanya rapi. Kalian masukin banf deh ke travel list kalian. Tapi kalau misalnya kalian bawa anak-anak. Jangan lupa saran tipang tadi deh. Sampai ketemu di vlog. Ini gak bisa. Bisa gak? Bisa gak? Pasti gak? Jadi ambil kambyak tuk pix. Oh, thank you! Sit, 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 sit... foundeda tanda Tanda named deram ini. Tanda-tanda! selamat menikmati